Hey guys, selamat datang di Creepy Nordy Nation bareng gue Mr. Nordy disini and welcome to the our channel Time Traveler Time Traveler adalah seseorang yang bisa melakukan perjalanan waktu menuju masa depan ataupun ke masa lampau pada umumnya Monisha selalu berjalan dalam waktu yang segering dari waktu sekarang ke masa depan dan hingga pada saat kematiannya Corona Fightser Corona Fightser pertama kali disertakan oleh fungsi brewing yang membuatkan seorang pastor dan dalam mood bungunya yang berjuru The Vatican's Mysterious Time Machine dia mengatakan mesin itu dibuat oleh oleh Grino and Nutty dan dibantu oleh 12 ilmu yang terkenal di dunia yang termasuk di dalamnya Enrico Fermi seorang penemuan elektronik dan Praher von Brom seorang ilmu roket Jerman Amerika atau yang lebih dikenal sebagai tokoh pengembangan teknologi roket berikutnya adalah listrasi dari adat Corona Fightser belum diketahui seperti apa bentuk asli dari Corona Fightser oleh karena itu banyak orang yang mengatakan bahwa itu hanya mesin hoax namun Enrico Fermi menyangkannya dengan memberi bukti berapa gambar yang ia klaim sebagai Yesus Christus seorang jurnalis yang bernama John Campbell mengatakan bahwa Ennati memang pernah menggunakan alat tersebut untuk melihat masa lalu Ennati sendiri menyinggah pada tahun 1994 tanpa sempat mengungkap rahasia Corona Fightser tersebut Alat ini bekerja dengan menerima mengurahkan Ezekodil dan memproduksi radiasi elektromagnetik dibalik peristiwa lampau Alat ini juga melalui menangkap komponen audio dan gelombang suara yang dipancarkan oleh sebuah peristiwa Menurut banyak konspirasi Alat itu kini berada di gereja patikan dan memang sengaja disenyumikan pada dunia untuk mencegah alat ini jatuh pada tangan orang jahat atau ada juga konspirasi lain yang mengatakan bahwa alat ini telah disita dan digunakan oleh penguasa dunia untuk mengontrol politik dan ekonomi di seluruh dunia So apakah kalian percaya dengan konspirasi ini? yang selanjutnya ada cerita dari Hawkan World Peace pada 30 Agustus 2006 Hawkan mengalami kejadian time traveler pada saat itu dia mencoba memperbaiki pipa mustapel rumahnya namun kemudian dia melihat cahaya terang saat dia mencoba memperbaiki pipa mustapel dan kemudian dia mengatakan cahaya tersebut membawanya memasuki ruang waktu menuju masa depan banyak yang mengatakan bahwa dia hanya mengandang-andang namun kemudian dia menunjukkan bukti bahwa dia bertemu dengan dirinya di masa depan pada 2024 yang dimana dia berumur 72 tahun dan ini adalah cuplikan videonya jelas kali mereka memiliki kemiripan dari mulai wajah gaya rambut dan tato yang ada di tangannya jadi apakah kalian percaya dengan konspirasi Hawkan Rok di sini jadi chaplain The Circus Movie 1928 terlihat dalam perpengar film tersebut seorang wanita seperti menggunakan telefon genggam atau walkie talkie padahal telefon genggam baru ditemukan pada 1973 dan baru dipasarkan 10 tahun kemudian pada tahun 1983 sedangkan walkie talkie ditemukan pada 1937 ya itu merupakan hal yang mustahil jika memang wanita tersebut menggunakan telefon genggam atau walkie talkie siapa yang tidak mengenal sesusup Barack Obama seorang mantan presiden amerika tersebut disebut-sebut sebagai seorang time traveler ada waktu yang menyebutkan bahwa Barack Obama adalah seorang time traveler foto tersebut memperhatikan seseorang yang mirip dengan Obama pada era Victoria era Victoria merupakan masa dimana rakti Victoria berjaya era ini ditandai oleh periode panjang perdamaian kemakmuran kejayaan Britania di kancah internasional dan tingginya rasa percaya diri nasional warga Britania yang menayaran tersebut terjadi pada tahun 1837 hingga 1901 yang selanjutnya ada teori dari von Hilton seseorang yang menangani von Hilton menjadi sosok yang sangat misterius entah dia time traveler atau seorang pampir ada foto yang membuktikan teori tersebut dimulai dari sebuah foto studio di tahun 1857 di Inggris kemudian 1916 di Perancis 1945 di Berlin setelah pasukan Amerika melayangkan pasukan Jerman yang menyerah dan yang terakhir foto didinya pada masa kini dengan bendera Amerika di belakangnya jangan lupa subscribe untuk berlangganan ke channel ini komen untuk kritik dan soal agar channel ini lebih berkembang share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like so see you guys on the next video selamat menikmati terima kasih